Pala Balai Monitor Spektrum Radio Merauke, Simpson Liha, mengatakan pihaknya selalu mendapatkan keluhan dari otoritas penerbangan sipil Australia dan Belgia akibat penggunaan frekuensi radio secara sembarangan, terutama oleh nelayan. Pihak Balai Monitor berencana melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk menggunakan frekuensi radio sesuai dengan aturan yang ada, serta registrasi gelombang radio yang digunakan. Pihaknya juga berencana melakukan penertiban frekuensi radio nelayan yang mengganggu keselamatan dan navigasi penerbangan. Kita lakukan sosialisasi tentang penggunaan frekuensi radio, khususnya para nelayan. Jadi para nelayan ini kan kadang-kadang di laut, mereka pakai frekuensi radio itu seenaknya mereka. Kalau sebenarnya frekuensi radio diatur secara internasional. Kalau kita di Merauke ini, khusus di Balai Monitor Kelos 2 Kupang, eh Kelos 2 Merauke ini, kita melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap mereka. Nah kalau kita ditegur oleh negara-negara lain tentang penggunaan frekuensi radio, saya harus buat sosialisasi supaya menekatkan diri kepada para nelayan. Misalnya izin dikasih frekuensi 7 MHz, mereka main ada kalau mereka suka di 8, 8, 9, 9, begitu. Nah ini membuat kita tidak sadar-tidak sadar kita mengganggu frekuensi penerbangan. Nah ini kalau ganggu frekuensi penerbangan itu susah, bisa menghilangkan nyawa orang. Karena ketika tabrakan frekuensi radio bisa terjadi. Contoh kita naik pesawat, kita harus matikan HP, karena HP pakai frekuensi radio juga. Kita juga tugas. Atas keluhan yang banyak diterima Balai Monitor, pihaknya masih melakukan pendekatan persuasif karena masih banyak pengguna radio tidak mengetahui aturan dan kewajiban registrasi. Pilihan tindakan tegas bakal dilakukan jika pengguna radio mengetahui aturan dan penggunaan frekuensi, namun mengabaikan aturan yang ada.